Seorang ibu di rumah dituntut untuk merawat anak seolah-olah dia tidak punya pekerjaan dan dituntut untuk bekerja seolah-olah dia tidak punya anak. Ketika kita berdaya, kita jadi punya keputusan yang lebih bijaksana karena berdasarkan ilmu. Tidak ada kata terlambat untuk terus menghidupkan mimpi-mimpi kalian. Ya aku pasti identik sama, aku ingat semua kebaikan yang mamaku udah lakuin ke aku ya. Kayak ya aku sempat yang sakit separah itu, terus untungnya ada mamaku, jadi akhirnya aku bisa balik lagi gitu. Di momen hari ibu ini juga bisa untuk mendorong perempuan untuk terus menyuarakan hak-hak mereka sehingga mereka punya kesempatan yang sama dengan yang lain dalam kontribusi di berbagai aspek. Hari ibu itu sebenarnya bukan hari di 22 Desember doang tiap tahun. Menurut saya pribadi, ibu itu spesial. Dia yang melahirkan seorang anak ke dunia kan. Dan dia yang meregenerasi manusia di kehidupan. Jadi kalau bisa ucapkan hari ibu kepada ibumu, tidak cuma di Desember, ucapkan setiap hari. Karena itu pasti berarti banget buat dia. Ketika perempuan itu merasa dia berdaya, dia merasa percaya diri, dia merasa dia memiliki suatu kekuatan, maka dia juga akan membuat keluarganya juga lebih bahagia. Dan dari keluarga-keluarga kecil yang bahagia inilah akan lahir generasi-generasi Indonesia yang lebih baik dan mendukung akan kemajuan-kemajuan dan pertumbuhan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Jadi kalau perempuan, semua perempuan bisa berdaya untuk mendidik, baik itu anak sendiri maupun sesuai dengan profesinya masing-masing, itu akan jauh membuat Indonesia makin berdaya. Ketika kita berdaya, kita jadi punya keputusan yang lebih bijaksana karena berdasarkan ilmu. Makanya menurut aku, dengan ibu berdaya Indonesia bisa maju. Kenapa? Karena dengan kita berdaya akan menghasilkan generasi-generasi yang juga maju. Sehingga ketika dia mempunyai aktivitas lain di luar anak yang membuat dia berdaya, itu menjadi sangat bagus untuk dirinya sendiri. Itu meningkatkan self-esteemnya dia. Kenapa aku milih untuk tetap bekerja? Karena walaupun aku punya anak, mengurus pekerjaan dan suami, aku tetap pengen bisa menghidupkan mimpi-mimpi aku yang dari dulu aku pengen dan dari dulu aku sudah perjuangkan gitu. Dan aku pengen kasih tahu kok orang di sekitar aku kalau menjadi ibu, menjadi istri, bukan suatu halangan untuk menggapai mimpi yang aku mau, mimpi yang sudah aku bangun selama ini, itu jadi ilustrator. Hal-hal yang membuat saya termotivasi itu, selain memang adanya keinginan dari saya untuk terus berdaya, selain itu juga saya merasa dengan saya bekerja, anak-anak akan mencontoh bahwa dia memang harus, untuk menurut meraih sesuatu yang memang harus bekerja gitu, karena melihat kayak papa mamanya kerja gitu. Saya berharap mereka akan termotivasi untuk mantang menyerah dan ketika mereka mau mendapatkan sesuatu, mencapai tujuan yang memang harus berusaha. Nah, seorang ibu di rumah dituntut untuk merawat anak seolah-olah dia tidak punya pekerjaan dan dituntut untuk bekerja seolah-olah dia tidak punya anak gitu. Jadi, buat ibu-ibu bekerja di Indonesia sangat berat bebannya ya, karena bukan, kan harusnya kalau punya dua dunia itu 50 persen-50 persen ya, tapi ini tuh enggak gitu ya. Jadi, bukannya 50 persen-50 persen, tapi dia malah jadi 100 persen dan 100 persen gitu. Jadi, ketika dia memilih menjadi ibu bekerja, maka dia harus yakin terhadap pilihannya dan terhadap konsekuensi dari pilihannya tersebut. Karena memang aku diajak suami ke luar kota gitu, dimana di situ mungkin agak sulit aku untuk mencari pekerjaan di luar rumah gitu. Dan akhirnya, aku juga memutuskan untuk stay di rumah aja, tapi aku enggak bisa nih diem aja gitu. Jadi, aku mutusin untuk apa yang bisa aku lakuin, tapi bikin aku tetap produktif gitu. Jadi, akhirnya aku mutusin untuk jadi konten creator. Nggak boleh apa ya, terlalu banyak mikir bahwa ya semuanya akan berjalan sempurna gitu. Yang penting kita harus sadar diri, kita harus mawas diri, dan relate-nya ke ini sih, ke diri sendiri atau ke mental bahwa ya ini akan berjalan dengan baik-baik saja, tapi enggak bisa sempurna 100%. Kuncinya adalah support system sih, karena memang akhirnya aku bisa ngebagi waktu dengan suami, atau saat suami kerja bisa digantikan dengan keluarga lain. Nah, jadi kuncinya sebenarnya adalah support system pada saat manajemen waktu. Kemen yang paling membahagiakan adalah ketika dipeluk sama anak sendiri, bukan karena alasan macem-macem gitu, tapi karena dia tahu saya bundanya. Saat mendapatkan cinta dari Fatih, jadi di usia sekarang tuh Fatih udah sering banget bilang, Mama, I love you. Terus kadang tuh Fatih suka ngambil tangan aku, terus megangin pipi, dia bilang Mama harus sayang sama diri Mama sendiri. itu padahal dia masih 4 tahun dan enggak ada yang ngajarin gitu, sampai aku excited, Fatih ngajarin siapa, kok bisa nyuruh Mama sayang diri Mama sendiri gitu. Karena Allah memang kasih kita kepercayaan untuk menjadi orang tua mereka. Orang tua anak-anak itu suatu apa ya, berarti rezeki ya, rezeki suatu kebahagiaan buat saya, jadi memang saya tuh dianggap pantas untuk membesarkan anak-anak dan mendidik mereka memberikan pelajaran-pelajaran untuk anak-anak. Tidak cuma buat Mama aku sih, kayak buat Mama aku, Mama mertuaku. Kebetulan sekarang orangtuaku udah cuma tinggal Mama sama Mama mertuaku, jadi bener-bener aku ngerasa Mama sama Mama mertuaku tuh orang yang hebat banget, bisa dampingin aku, dampingin suami aku sampai sebesar ini, bahkan nemenin cucunya juga gitu. Jadi, makasih Mama, semoga sehat selalu, panjang umur. Buat Mama, selamat hari Ibu tiap hari, karena aku anak pertama dan aku tahu banget perjuangan Mama kayak gimana. Aku bukan dari keluarga yang baik-baik aja, dalam artian 100% Mama papahnya akur gitu ya, aku juga dari keluarga yang bisa dibilang broken gitu. Jadi, I know how to raise a child is not easy for you, karena Mama bener-bener, mungkin dari situ juga ya, aku kepikiran bahwa aku harus kerja keras gitu. Hai Osya, ini Ibu. Semoga Osya tahu dan paham kalau misalnya Ibu akan terus berusaha yang terbaik buat Osya, sampai Osya besar nanti, insya Allah. Ketika kalian senang, jangan pernah lupain Allah, karena hanya Allah yang akan bantu kalian ketika kalian susah. Jangan lupa doain Mama sama Papa. Untuk bunda-bunda semua, yang bekerja maupun yang tidak bekerja, yang saat ini mungkin sedang mengalami kelelahan, sedang tidak tahu harus bercerita sama siapa, bingung, harus minta bantuan kepada siapa, dan sekarang merasakan bahwa kondisi psikologisnya lagi gak baik-baik aja. Apapun yang bunda rasain itu valid dan normal ya bunda-bunda semua. Jangan ragu buat cari bantuan kepada psikolog atau tenaga profesional lain, atau kalaupun tidak ke profesional, ketok pintu tetangganya, ketok pintu keluarganya, ajak ngobrol orang sekitar. Buat bunda-bunda semua di sana, apapun profesimu, baik bekerja ataupun berumah tangga, kalian semua hebat. Buat bunda di luar sana, tetap semangat, dan tidak ada kata terlambat untuk terus menghidupkan mimpi-mimpi kalian. I love you buat semua para bunda di dunia ini. Selamat hari ibu bunda. 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 Selamat hari ibu bunda.